Hai, jadi kamu seorang petani di Cina kuno. Hei, saya tahu itu tidak benar, tapi ikuti saja ya. Dan kamu akhirnya selesai bekerja. Kamu mengambil segenggam kenari sebelum duduk untuk bersantai. Apa yang kamu lakukan? A. Tentu saja memecahkan, lalu makan kacangnya. B. Memutarnya di tanganmu selama beberapa menit. C. Melatih keterampilan jugglingmu. Kita akan menyimpan jawaban C untuk para calon pemain sirkus. B. Akan menjadi pilihan populer saat itu, tapi saya akan membahasnya nanti. Jadi, mari kita pilih pilihan yang paling jelas. A. Jika memakan segenggam kenari saja dalam sehari, kamu akan melihat perubahan positif dalam kesehatan dan kebugaranmu. Hei, kamu juga akan menyukai apa yang kamu lihat di cermin. Mari kita bahas semua manfaatnya. 1. Rambut rontok berkurang. Rambut yang sehat dapat memperkuat atau merusak penampilan dan kepercayaan diri seseorang. Saat melihat rambut rontok di kamar mandi, kamu merasa dunia seperti akan berakhir. Kamu juga merasa memiliki hewan piaraan kecil baru setiap membersihkan saluran air. Saya akan menamai yang ini Walter. Kabar baiknya, memakan kenari setiap hari akan membantu mencegah kerontokan rambut. Kacang yang tampak seperti otak ini mengandung selenium, mineral penting bagi tubuh kita untuk menjalankan beberapa fungsi dasar. Para ahli mengatakan bahwa orang yang kekurangan selenium cenderung mengalami kebotakan dan rambut rontok. 2. Pertumbuhan rambut yang lebih cepat dan kuat. Kenari memiliki unsur hebat lain yang disebut biotin, yang tidak hanya membantu mengatasi rambut rontok, tapi juga membuat rambut tumbuh lebih cepat. Biotin melakukan ini dengan mendorong produksi keratin dalam tubuh. Keratin bertindak sebagai lapisan pelembab yang melindungi helai rambut. Itulah sebabnya kamu juga akan melihat lebih sedikit rambut rusak dan pecah-pecah karena rambutmu akan lebih kuat. 3. Kuku lebih kuat. Setiap kali menemukan hal-hal yang baik untuk rambut, kamu bisa menjamin itu akan membantu kukumu juga. Jadi, singkatnya, jika kukumu tipis dan terus pecah-pecah dan patah, sebaiknya makanlah kenari setiap hari. Tahu apa selanjutnya? Kita membicarakan keratin, protein yang memperbaiki rambut, kuku, dan... 4. Kulit muda bercahaya. Kenari membantu tubuh melawan kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul dari lingkungan dan makanan yang melekat pada kolagen yang diproduksi tubuh. Bayangkan kulitmu seperti spray. Saat bersih dan tersetrika, spray terasa dan terlihat sangat halus. Tapi ketika kotor dan kusut, uh, tidak ada yang mau berbaring di atasnya. Itulah yang terjadi pada kulit ketika radikal bebas merusak kolagen. Lalu, kamu berjerawat. Kulitmu tampak lelah, dehydrasi, dan muncul garis-garis halus serta kerutan. Melimpahnya antioksidan di dalam kenari menetralkan radikal bebas tersebut. Setelah kulitmu kembali elastis, Maka garis-garis halus dan kelelahan akan hilang dan kulitmu menjadi bersih, kenyal, dan bercahaya. Lima, apa itu pilek dan flu? Selenium yang membuat rambutmu tebal dan kuat juga penting untuk kekebalan tubuh. Kamu membutuhkan sistem pertahanan tubuh untuk menjadi kuat agar semua zat-zat buruk di bumi tidak membuatmu sakit. Ada banyak barang kotor di sekitarmu. Gegang pintu, saklar lampu, bahkan ponselmu dipenuhi kuman. Pehianat, saya pikir kamu bisa dipercaya. Lindungi dirimu dan perkuat sistem kekebalan tubuhmu dengan bantuan selenium dari kenari. Enam, konsentrasi lebih baik. Hmm, apa? Menurut sebuah penelitian Harvard, makan kenari setiap hari meningkatkan kinerja kognitif. Dengan kata lain, itu membuat otak lebih mudah menerima dan mengolah informasi. Namun, yang paling penting adalah kenari membantumu berkonsentrasi dalam melakukan tugas satu persatu dan fokus lebih lama. Itu merupakan penyelamat saat kamu sedang sekolah atau saat dalam rapat membosankan di tempat kerja. Makan kenari setiap hari juga terbukti melindungi sel-sel otak agar tidak memburuk seiring bertambahnya usia. 7. Suasana hati yang baik, kenari kaya akan asam lemak omega-3. Menurut Institut Kesehatan Nasional, orang-orang yang kekurangan omega-3 dalam makanan mereka cenderung merasa sedih dan bahkan mungkin depresi. Masalahnya, otak kita menghasilkan hormon bernama serotonin yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kecemasan, meningkatkan kebahagiaan, dan meningkatkan suasana hati. Saat otak tidak memproduksi serotonin yang cukup, kamu merasakan yang sebaliknya. Perasaan negatif dan suasana hati tak menentu. Omega-3 membantu tubuh menghasilkan lebih banyak hormon tersebut untuk menjauhkan semua hal negatif itu. 8. Penurunan berat badan Jika kamu mengambil segegam kenari, sekitar 5-8, mungkin kamu sedikit ragu mengetahui akan mengonsumsi 185 kalori. Tapi jangan khawatir, penelitian telah menunjukkan bahwa tubuh hanya menyerap 21% dari kalori tersebut. Lebih baiknya lagi, kamu merasa kenyang lebih lama, sehingga nafsu makan menurun. Penelitian lain menunjukkan, orang yang mengonsumsi smoothie yang mengandung kenari mengalami penurunan yang signifikan dalam mengidamkan makanan cepat saji. Contoh kasus, jika kamu ingin menurunkan sedikit berat berlebih, ganti keripik berminyak dengan kenari untuk kudapan. 9. Latihan yang lebih mudah Pengunjung pusat kebugaran akan menyukai ini. Kenari mengandung banyak magnesium yang memainkan peran besar dalam kinerja olahraga. Saat berolahraga, kamu membutuhkan lebih banyak magnesium daripada saat hanya duduk menonton tayangan ulang sitkom favoritmu. Magnesium melakukan tugasnya dengan memindahkan gula darah ke otot dan menyingkirkan laktat. Saat berolahraga, laktat menumpuk dan menyebabkan nyeri otot. Jadi, jika kamu makan kudapan sehat tepat sebelum berolahraga, kamu tak akan mendapat gangguan yang menyakitkan itu. Segenggam kenari juga mengandung lebih dari 4 gram protein yang merupakan keharusan bagi orang yang berolahraga secara teratur. 10. Bantuan besar vitamin dan nutrisi penting Secara keseluruhan, kenari adalah sumber bagus untuk semua zat baik bagi tubuh yang mungkin tidak cukup kamu dapatkan dari makanan biasa. Kenari mengandung 65% lemak sehat dan 15% protein. Karbohidratnya rendah dan sebagian besar terdiri dari serat. Serat sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan dapat mengatasi masalah seperti kembung. Kenari mungkin sangat bermanfaat bagi tubuh, tapi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum membeli kacang kecil yang meningkatkan kesehatan ini. Orang-orang yang rentan terhadap eksim, jerawat, atau borok harus mengonsumsi kenari dengan hati-hati agar tak memicu segala kondisi kulit. 5-8 kenari sudah lebih dari cukup. Selain itu, kenari dapat menyebabkan kembung dan bahkan sakit kepala. Ingat, jangan berlebihan. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke ladang. Ingat tentang pilihan lain yang saya sebutkan? Ya, juggling. Lihat ini. Uh, ah, tadaa. Hei, kadang kamu merasa seperti orang gila, kadang tidak. Omong-omong, mari kita bicarakan opsi lain. Memutar kenari di tangan. Dulu itu dikenal sebagai terapi kenari karena semua manfaat kesehatan yang seharusnya ia miliki. Mendengarkan suara kenari yang bergesekan, diakini akan menjernihkan pikiran dan membantu menenangkanmu setelah hari yang membuat stres. Selain itu, hanya memutarnya di tangan dianggap membantu merendahkan nyari sendi dan memperlambat penuaan tulang. Kedengarannya agak aneh, tapi bahkan lebih menarik. Menurut beberapa tradisi, kenari yang sangat indah diwariskan di dalam keluarga seperti perhiasan. Karena memiliki nilai sedimen, eh, nilai sentimental, kenari disimpan selamanya. Mungkin sampai seseorang kelaparan. Dalam beberapa tahun terakhir, kenari bahkan menjadi semacam barang koleksi. Ya, orang mencari kacang kuno yang telah diwariskan di dalam keluarga selama beberapa generasi. Hei, saya punya banyak kacang di pohon keluarga saya. Mereka bahkan rela membayar mahal untuk kacang itu. Ini bisa menjelaskan mengapa di beberapa pasar luak di Cina, orang-orang menjual kenari palsu yang diisi batu. Oh, itu gila. Hei, kamu punya kacang favorit? Tidak, bukan kacang lupa kulit. Silahkan ceritakan di kolom komentar. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Tapi, hei, jangan mengacangi saya dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk kamu tonton. Cukup klik video yang di kiri atau kanan dan nikmati. Ingat, katakan bersama saya. Tetap di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.